Sementara Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat mengunjungi Ponpes Al-Iman di Purworejo menyebut telah menyiapkan strategi untuk kampanye di tahun 2024. Ganjar menolak untuk membocorkan strateginya. Namun ia menegaskan saat ini partai pengusung dan relawan telah mulai bergerak. Kira-kira ada strategi baru gak Pak? Mulai tahun baru besok. Soalnya kan calon sebelah udah mulai tiktok dan mengajak interaksi dengan anak-anak muda. Ya biar aja, ya pakai strategi sendiri-sendiri kita juga ada strategi. Apa tuh Pak? Ya masalah tak bocorin gimana? Ada yang kita kerjakan tapi semua sudah mulai bergerak antara partai, relawan, teknologi. Maka kemarin ketika ada satu survei kita juga punya triangulasi survei gitu. Pak pakai AI dan insya Allah lebih detail.